Wuh, ini dia guys, mie goreng ala inang dapur, tidak perlu pulang ke siantar, pulang ke sambu, pulang ke petisa, ke dapur sopo saja, wuh, panas Udah pasti dong, tabu, ya Selamat hari kemerdekaan, kita lagi merayakan hari kemerdekaan hari ini, makannya inang dapur pakai merah putih, dan hari ini kita mau bikin mie goreng, apa ya namanya, mie goreng 17 Agustus, hari ini pas 17 Agustus, jadi kita bikin mie goreng karena kita di rumah aja juga, gak ada perayaan, di depan rumahku sih ada perayaan, Tapi, nanti kita selama saat ini, baru kita nongkrong-nongkrong di depan rumah, ya kak Oke, ini diajak nongkrong, gak ada yang ngejawab, ya Hari ini, ini adalah mie goreng ala inang dapur Kalau kalian kangen makan mie goreng di, gimana ya, disambu, simpang barat medan, dimanalah tempat-tempat mie goreng yang enak banget di medan itu Ini juga adalah mie goreng siantar namanya, mie goreng siantar, keren deh pokoknya Nah, aku punya, kalau buat mie goreng itu, yang penting tuh, nih, ada bermacam macam, kecap-kecapan, dan semua wijen apa-apa, nanti aku bikin semuanya di description box Dan, apalagi ya, aku pakai basho, pakai ayam, sama pakai, nih, namanya otak-otak singapur, ini kalau dikasih buat mie goreng enak banget Oke, guys, ikutin terus inang dapur di hari merayakan, hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 Eh, ke-76, ke-76, gimana, kak, ke-76 Nah, terus kita menumis daripada si bumbu-bumbu Bumbu apakah yang mau kita tumis pertama, kita kasih minyak dulu sambil menunggu panas Nah, karena saya, masaknya ini ada dua bungkus mie-nya, jadi bawang putihnya sama bawang merahnya banyak Terus saya kasih separoh si bawang bombay Semuanya aku cincang halus aja Bukan aku halusin banget, halus-halus banget ya Aku cincang kasar aja, pakai cok aja, biar cepet Nah, tapi kalau kalian mau bikin halus, boleh, ini sesuai selera masing-masing Kalau halus, mau kasar kayak inang dapur, monggo Sambil kita menunggu sumisan kita ini harum dan layu, kita memotong-motong bahan-bahan yang mau kita masukkan ke dalam Kita iris tipis, ini isiannya terserah sama kalian Boleh yang seafood, kalau inang dapur nggak pakai seafood Pakai baso sama pakai dada filet Banyaknya juga selera aja, kalau mau banyak sekali boleh Jadi selera-selera aja ya, tidak ada ukuran pastinya berapa gram-berapa gram ayamnya Terserah aja Kan masing-masing pengen banyak boleh Nah, ini yang bikin enak adalah otak-otak Singapura ini Ini paling top Jadi setiap masakan Chinese food di Medan selalu ada otak-otak Singapura Karena ini bikin, biar rasanya berbeda dengan mie goreng-mie goreng yang lain-lainnya Sekarang basonya kita iris-iris Mau kotak, boleh Mau dibelah bagaimana modelnya, silahkan Kalau inang dapur, modelnya kayak begini, bulat-bulat saja Nah, ini sudah layu dan sudah harum Yang pertama kita masukkan adalah cincangan daripada si ayamnya ya Kita aduk dulu ayamnya bersama kali Lalu kita masukkan baksonya, baksu-baksuan Terus kita masukkan belah di otak-otak Singapura Ini yang bikin dia rasanya itu berbeda dari mie goreng-mie goreng yang lain-lainnya Rasanya top-top-top-top Karena mie goreng itu banyak, jadi isiannya banyak guys Pertama kali kita kasih kecap inggris Terserah kalian mau merek apa saja Kecap inggrisnya Kita kasih kurang lebih 2 sendok teh Ya, dikira-kira saja 2 sendok Karena inang dapur sudah biasa, ya sudah ucuk-ucuk gitu saja Tapi kalian kalau ingin ukuran yang pas, 2 sendok teh Sama dengan kecap asingnya, kecap asing angsa 2 sendok juga Nanti asingnya itu dirasa lagi kalau kira-kira kurang Terus kita kasih juga kecap ikan 2 sendok teh juga, ya Kalau minyak wijen, kita kasih sedikit dulu Buat harum-harumnya Ini sektor 4 sendok teh Karena nanti pas dia sudah matang banget Baru kita kasih banyakan Supaya wangi minyak wijennya itu masih keinian Nah, kecapnya kita kasih 2 sendok teh juga Nanti kecapnya ditambahin lagi Supaya minyak itu berwarna Nah, gitu Jadi untuk sekarang kita untuk menungu si daging-dagingnya ini Kasih kecapnya, nggak usah terlalu banyak Terus kita kasih lada 1 sendok teh Ini kita tunggu dia sampai matang Baru nanti mie sama sayur-sayurannya Kita tambahkan ya guys Nah, kalau soal sayurannya juga Itu tergantung selera ya Sayurannya apa aja boleh sesuai selera Saya kebetulan yang ada di rumah itu adalah Sawi hijau Terus, apa namanya Toge sama wortel Nah, aku pakai ini Kalau kalian mau pakai sayur yang lain Misalnya sayur putih, pokcoy atau yang lainnya Oh, nggak silahkan Nah, guys Menang dapur Mau sharing sedikit Mau sharing Mau nanya-nanya Nanti kalian boleh Tulis di deskripsi di kolom komentar Ngapain aja Perayaan apa yang ada di depan rumah kalian Di masa-masa PPKN ini Kalau di depan rumahku Ada guys Acara-acara gitu Pertis banget di depan rumah saya Jadi gerbang perumahku Kompleknya itu ditutup Karena di depan rumah ada Acara Nah, kalau kalian acaranya apa? Nah, yang nggak boleh ketinggalan adalah Si daun Bawang Bawang daun Ini nggak boleh ketinggalan Saya kalau masak mie goreng Nggak langsung ditumis Pada saat Dia Menis yang bahan-bahan yang tadi Saya belakangan Terakhir pada saat Masuk-masukkan yang lainnya Supaya dia Tetap cantik Saya kasih tomat satu Kenapa dikasih tomat satu? Nah, saya kalau mie goreng itu Kita kan suka Pengen kasih air Biar agak basah gitu Nggak usah dikasih air Kasih tomat aja Nanti airnya itu dari tomatnya Dan itu pasti lejep banget Kasih satu aja Gitu loh Yes Kita buka lagi ya Sudah matang Ini Daging-dagingnya Basu-basuannya Semua sudah matang Terus sekarang Kita kasih lah dia Yang pertama kita kasih Adalah sewortelnya Wortel-wortel Kita kasih wortel Wortelnya kita kasih Jadi nanti pas kita makan Si wortelnya ini Masih crunchy-crunchy gitu Teksturnya itu Jadi Kalau makannya itu Ada sensasi-sensasi Crunchy gitu Saya mau rasa dulu ya guys ya Ini kurang garam Temparan dikit Kita kasih garamnya Setengah sendok teh aja Setengah sendok teh Terus daun bawang tadi Ini Aku campurin sekarang Tuh Jadi nggak langsung pas ditumis tadi guys Aku kasih daun bawangnya ya Pasti seperti-seperti inilah Saat-saat momen-momen Seperti sekarang lah kita kasih Di momen-momen Wortelnya kita udah masukkan Terus selanjutnya kita kasih Dia ada nasi daun bawang Lihat dong Kak Warnanya cantik banget Ya kan Nah Si wortelnya juga udah Matang Nah Sekarang saatnya Kita kasih dia Dengan Si sawi Ini sayur-sawinya Kita kasih Selera lah ya Sawi-sawinya itu Sayur-sayurannya Terus kita kasih Tukir Aku sengaja emang kasih sayur Banyak guys Supaya anak-anak makan sayur Ya aku gak perlu masak sayurnya lagi Kalau yang sudah begini Kita gak usah tutup lagi ya guys ya Tidak perlu ditutup Diaduk aja Nah ini Mie-nya kita masukkan Banyak guys Banyak Kayaknya penggorengan saya Agak kekecilannya Terakhir kita kasih kecap ya Untuk memberikan Warna Kepada minyak Nah ini juga selera aja Kira-kira Mau subcoklat apa gitu Apa namanya Warna Daripada si minyak ya guys Nah Sekarang kita tambahin lada ya guys ya Tadi kan geladanya itu Buat si dagingnya Nah sekarang buat Adonan-adonan Sini ya Kok adonan-adonan sih Kak namanya Nah sekarang juga kita tambahin dia Dengan si tomat yang tadi Terakhir Jadi kita gak perlu tambah-tambah air Kalau dia agak kering gitu Nanti dari tomatnya itulah Dia dapat Air-airnya Nah ini warnanya masih Pucet Jadi saya tambahkan Jadi saya tambahin lagi Jadi saya tambahin lagi Dia dengan si kecapnya Terus Saya kasihlah dia Si Apa namanya Kak Minyak wijen Nah aku pakai tutupnya nih Supaya gak langsung takut saya tumpah banyak Taburinlah Nanti wanginya Wangi si wijen ini langsung semerbuk Kalau ini dikasih Tuh kita kasih dia sendok Nah ini karena penggorengan saya itu Agak-agak kecil Tadi aku pikir Ya tidak sebanyak ini Ternyata sebanyak ini guys Yes Karena kita mau makan Rame-rame Nah Sudah matang dia guys Sudah matang Tuh Jadi Dia basah gitu guys Gara-gara apa dia basah Itu adalah air Dari si tomat itu sendiri Eh Kebiasaan Kepenuhan Kepenuhan Ini dia guys Mie goreng ala inang dapur Tidak perlu pulang ke siantar Pulang ke sambu Pulang ke petisa Ke dapur sopo saja Panas Udah matang Saatnya kita mencicipi Kita buka Atau apakah Lala Ini sih rasanya gimana ya kakak ya Kalau spageti Cara bentuknya beda Eh Tuh kakak Kira-kira Seginilah seporsi ya Tuh Kita kasih tomatnya Kita kasih basuh-basuhannya Kita kasih dia Siapa namanya Otak-otak Singapurnya Inilah dia Mie goreng Ala inang dapur Mie siantar Ala inang dapur Apakah ini rasanya tabuhian Atau Ala-ala Ala-ala gitu loh Jadi sekarang saatnya Kita mencicipi Dengan si sumpit ini Kenapa sumpitnya kecil banget ya Kita lihat dulu ya Ada wortel Ada tomat tuh Cantik kan modelnya Warnanya Ada orange Ada merah Kalau masak tuh Harus berwarna Selalu ya Ingat Inang dapur Ingat ini Harus berwarna Harus berwarna Aduh panas nih guys Panas Panas Udah pasti dong Tabuh Silahkan mencoba di rumah guys Dan aku mau melanjutkan Makan lagi Silahkan mencoba di rumah guys